Intro Pemirsa untuk memeriahkan hari bersih-bersih lingkungan sedunia Balai Pelaksanaan Jalan Nasional 3 Sumatera Barat Bengkulu menggelar aksi bersih-bersih di sekitar Jalan Nasional di kawasan air terjun Lemba Anai, Kabupaten Tanah Datar, hari Sabtu lalu. Hari bersih-bersih lingkungan sedunia yang jatuh pada tanggal 15 September kemarin juga diikuti oleh para pegawai negeri pemerintah pusat yang berdinas di Sumatera Barat. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional 3 yang wilayah kerjanya mencakup Sumatera Barat dan Bengkulu melibatkan seluruh pegawainya untuk bergotong royong membersihkan lingkungan. Lokasi yang dipilih kali ini adalah lingkungan di sekitar Jalan Nasional di kawasan air terjun Lemba Anai, Kabupaten Tanah Datar. Seluruh pegawai termasuk para pegawai dari Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Barat dilibatkan dalam kegiatan ini. Para pegawai ini memunguti sampah-sampah yang berserahkan di pinggir jalan di dekat areal air terjun Lemba Anai hingga ke bawah jembatan. Sampah-sampah ini kemudian dikumpulkan dalam kantong plastik yang sudah disediakan untuk dibawa oleh petugas Dinas Kebersihan Pemkap Tanah Datar dan dibuang ke lokasi tempat pembuangan sampah akhir. Pertama, agar objek bisa timing bersih dengan mengajak masyarakat sempat dan kita yang sebetulnya tugas kita adalah mengurusi jalan dan jembatan tapi kita tidak boleh terbatas dengan itu. Bagi saya pribadi, bagian dari mencintai Sumatera Barat yaitu mencintai sekisi Sumatera Barat termasuk kita juga turut bertempasi langsung terlalu senaman bidang kegiatan yang akan membangun Sumatera Barat. Dalam ini adalah kita membuat kegiatan pembersihan lingkungan, terutama sampah yang ada di Lemba Anai. Ini sekarang, ini pertama sekali yang dilakukan. Dan nanti akan dilanjutkan dengan lokasi-lokasi pusat-pusat lain yang kami nilai, misalnya penanganan sampahnya. Dari Tanah Datar, Budi Sunandar, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!